Intro Sahabat Alkitab, saat ini kita akan melihat sebuah buku yang berjudul mengenal situs-situs Alkitab terbitan lembaga Alkitab Indonesia LAI ditulis oleh Daud Susilo Berikut ini adalah perbandingannya antara buku ini dengan Alkitab standar yang dengan kidong jemaat tebalnya, kemudian ukuran lebar, tingginya ya, buku ini cukup besar dan kalau ada gambar tentu lebih nyaman untuk dilihat ribuan tahun memisahkan dunia Alkitab dari dunia kita perbedaan waktu, tempat, bahasa, dan budaya sering menyebabkan apa yang kita baca dan dengar tidak kita pahami apalagi dengan sedikitnya pemahaman latar belakang sejarah Alkitab buku ini menawarkan diri menjadi salah satu pintu untuk kita masuk dan mengenal dunia Alkitab melalui foto-foto dan narasi buku ini bercerita tentang jejak yang ditinggalkan Tuhan Yesus serta situs-situs Alkitab di Israel bagaimana Danau Galilea memiliki sejumlah nama Tiberias, Genesaret, Kineret, Kinerot bagaimana Tuhan Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum dan Kapernaum menjadi pusat pelayanannya di Galilea bagaimana rupa pohon zaitun purba yang mungkin menjadi saksi ketika Tuhan Yesus berdoa di kebun Getsemani bagaimana seorang jenderal mengusulkan lokasi Kalvari yang baru yang berbeda daripada lokasi yang selama ini dipercayai sebagai Golgotha bagaimana saat ini mayoritas penduduk Nazaret modern adalah bangsa Arab warga negara Israel yang 35-40% beragama Kristen dan bagaimana setahun sekali warga Kristiani diperkenankan mengadakan ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga di kapel yang sekarang berfungsi sebagai masjid penulisnya adalah pendeta Daud Susilo PhD lahir di Surabaya 27 Agustus 1952 menamatkan studi di Universitas Negeri Malang Bahasa Inggris dan Linguistik Terapan Asbury Theological Seminary Kentucky Vanderbilt University Tenis dan Union Presbyterian Seminary Virginia USA Biblika dan Perjanjian Lama mulai bertugas di Lembaga Alkitab Indonesia pada tanggal 1 Juni 1981 sebagai peneliti penerjemahan setahun kemudian mendapat kepercayaan untuk memimpin Departemen Penerjemahan LAI Dr. Susilo adalah putra Indonesia pertama yang diangkat menjadi konsultan penerjemahan pesekutuan lembaga-lembaga alkitab sedunia United Bible Societies dan sebagai koordinator penerjemahan UBS kawasan Asia Pasifik 1999-2012 Saat ini menjabat sebagai Global Translation Advisor UBS berkedudukan di Brisbane, Australia dan sebagai guru besartamu di Handong Global University, Korea Jadi menarik sekali buku ini dapat memberikan latar belakang budaya sejarah Israel sekaligus dengan update-nya di zaman modern ini Ini berguna bagi sahabat yang mau bepergian atau ziarah ke tanah suci ataupun juga yang ingin melihat-lihat sebelum pergi ke sana suatu waktu Pendahuluan saat ini yang dikenal sebagai tanah alkitab atau Bible Lens meliputi negara-negara Israel modern dan Palestina Lebanon, Syria, Jordania, Iraq, Iran, Mesir, Sudan, Turki, Yunani, Siprus, Italia, dan Malta Buku ini menghususkan pada situs-situs alkitab yang terdapat di Israel dan Palestina Latar belakang Israel dalam alkitab Kata Israel muncul pertama kali dalam kejadian 32 ayat 28 yaitu sebagai nama lain bagi Yaakub yang bergumul dengan Allah dan menang Selanjutnya Israel menjadi nama perjanjian bagi Yaakub sehingga keturunannya dikenal dengan nama bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Assyer, Issachar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin Mula-mula kedua belas suku Israel hidup bersama dalam suatu konfederasi atau persekutuan suku-suku Bentuk kerajaan baru dijalani ketika Saul diangkat menjadi raja atas permintaan mereka pada Samuel Beberapa tempat dan situs lain yang tidak terkait langsung dengan alkitab disertakan oleh penyusun sebagai pelengkap informasi tentang situasi di wilayah tersebut sekarang Itu sebabnya pembaca dapat menemukan foto dan sedikit penjelasan tentang Haifa dan Haram al-Sharif Sebagai informasi, suatu situs dapat menjadi tempat suci bukan untuk satu agama saja tetapi dua bahkan tiga agama sekaligus Karena itu penulis juga menambahkan simbol-simbol guna menerangkan suatu situs atau lokasi terkait dengan dan agama apa saja Salib untuk Kristen Bintang Seginam untuk Yahudi Dan Bulan Sabit untuk Islam Pada bagian terakhir buku, penulis melampirkan saran dan informasi bagi pembaca yang berencana melakukan perjalanan wisata ke tanah alkitab Tak lupa penulis juga menyertakan peta untuk melengkapi informasi dan memberikan gambaran geografis bagi pembaca Di samping itu tersedia indeks yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca Kiranya foto-foto dan narasi yang menyertainya dapat menambah wawasan dan pemahaman ketika membaca alkitab Terima kasih telah menonton!